Intro Suatu hari ada sebuah pertemuan yang rutin diadakan 500 tahun sekali Yaitu pertemuan oleh para Buddha di Kuil Leyin yang dipimpin langsung oleh Buddha Rulai Diceritakan saat pertemuan sedang dimulai, ada salah satu murid Buddha Rulai yang tertidur Ialah Chin Chanche Ia dihukum oleh Buddha Rulai untuk turun ke bumi dan berinkarnasi menjadi manusia Di tempat lain yaitu di bumi sedang terjadi kekacauan Bumi bergoncang dan terjadi badai dimana-mana Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah batu yang sangat misterius Batu itu meledak dan melahirkan seekor monster yang sangat mengerikan Monster tersebut banyak melakukan kekacauan dan menyebabkan banyak korban jiwa yang jatuh Mendengar hal tersebut, Raja Langit tidak diam Dia kemudian memerintahkan salah satu dewa untuk meringkus si monster Dewa itu adalah Tian Feng Dia pergi dan akhirnya pertarungan pun pecah Tian Feng berhasil memotong ekornya Dan si monster berubah menjadi kera kecil Yang sudah tak berdaya Ketika ia hendak menghabisinya, tiba-tiba Dewi Kuan Yi muncul Dewi Kuan Yi mengatakan bahwa si kera kecil nantinya akan berjodoh dengan Tian Feng Tian Feng yang tidak terlalu paham dengan ucapan sang Dewi Menurutinya dan kembali kekayangan Kini kera kecil berhasil selamat Dan ia kehilangan sifat keganesannya Menjadikannya ia kera kecil yang polos dan baik hati Dalam petualangannya, ia bertemu dengan banyak kera-kera Karena dianggap yang paling cerdas dan kuat Ia diangkat menjadi pemimpin Dan berhasil menemukan sebuah tempat tinggal yang bernama Gunung Guako Tak lama setelah dia menjadi pemimpin Dia menyaksikan ada rakyatnya yang mati Memang setiap hal kehidupan pasti akan mati Namun dia tidak ingin hal itu Dia akhirnya pergi Oh dan mencari kekuatan yang bisa membuatnya hidup abadi Di tempat lain Dewa Tian Feng yang berjasa karena telah membasmi monster Kini diangkat menjadi seorang panglima Di tengah perayaannya Ia melihat seorang dewi yang sedang dikejar-kejar oleh panah berapi Dewi itu lantas diselamatkan oleh seorang dewa yang bernama Wukang Dewi itu bernama Chang'e Karena kecantikannya, Tian Feng pun jatuh cinta pada pandangan pertama Di tempat lain, kini kera kecil berhasil meninggalkan Gunung Guako Dan memulai petualangannya untuk menemukan kekuatan abadi Karena perjalanannya cukup lama, dia akhirnya terdampal di sebuah desa Sialnya, dia tertangkap oleh seorang tukang sirkus Karena melihat keunikan dari si kera kecil yang bisa bicara Si tukang sirkus ingin menjadikannya alat untuk mencari uang Karena mendapatkan perlakuan yang kasar dari tukang sirkus Si kera kecil melarikan diri Dalam pelariannya, sampelah dia di sebuah perguruan bela diri Di sana, ia menemui seorang guru yang bernama Guru Bodhi Kera kecil yang tertarik untuk belajar Meminta Guru Bodhi untuk mengangkatnya sebagai murid Namun, Guru Bodhi menolaknya Ia berkata bahwa ia sudah bersumpah Hanya akan mengangkat anak-anak dari dewa saja Kera kecil yang malang tidak menyerah begitu saja Ia menjalin pertemanan dengan siluman kerbau dan putri kipas Kita kembali ke kayangan Panglima Tianfeng yang benar-benar sudah dibutakan cinta Nekat menemui Dewi Chang'e Perasaan yang sudah tidak bisa ia bendung, ia utarakan Chang'e menolaknya Dan ia malah berkata bahwa dia sudah jatuh cinta kepada Wukang Panglima Tianfeng yang tidak bisa menerima hal itu Terpaksa melanggar peraturan dengan menggunakan lorong waktu yang ada pada istana Ia pergi di waktu di mana ia pertama kali bertemu dengan Chang'e Berharap ia dapat menciptakan kesan pertama yang baik kepada Chang'e Agar Chang'e bisa jatuh cinta kepadanya Tapi benar-benar sial Ia dihukum karena ketahuan menggunakan lorong waktu tanpa izin Dan tidak hanya itu Chang'e tetap menyukai Wukang dan malah membenci Tianfeng Kembali ke tempat si kera kecil Dengan ketulusannya ingin belajar Akhirnya dia diterima sebagai murid dan ia diberi nama Sun Gokong Tak lama setelah itu Guru Bodhi menjelaskan bahwa ada suatu ilmu yang memungkinkan seseorang untuk tetap awet muda Sun Gokong pun tertarik dan ingin belajar Ia bertekad apapun resikonya dia harus mempelajari ilmu tersebut Akhirnya Guru Bodhi mengajaknya ke suatu tempat Di mana ia akan berlatih ilmu awet muda Disanalah ia bertemu dengan beruang raksasa yang terus melatihnya selama 50 tahun Langit dan bumi pun bergoncang Akhirnya Sun Gokong bisa mempelajari ilmu awet muda Dan tidak hanya itu Dia juga mempelajari 72 sihir mengubah wujud 50 tahun berlalu dan kini ia sudah kembali Ia pun bernostalgia bersama kawan-kawan lamanya Dia juga diberitahu bahwa siluman kerbau dan putri kipas berbuat tidak senono dan akhirnya diusir oleh Guru Bodhi Di tengah-tengah perbincangannya Guru Bodhi datang Lantas ia memerintahkan Sun Gokong untuk meninggalkan perguruan Dengan alasan disini sudah tidak ada yang bisa ia pelajari Ia juga menyuruh Sun Gokong untuk berjanji bahwa ia tidak boleh memberitahukan siapapun bahwa ia adalah gurunya Karena telah disuruh pergi, kini Sun Gokong kembali ke Gunung Huakou Rakyatnya menceritakan bahwa mereka sering diganggu oleh siluman kerbau Singkat cerita, Sun Gokong menemui si siluman kerbau Dan ternyata siluman kerbau tersebut adalah temannya di waktu kecil Mereka pun bernostalgia Mereka pun saling ujung kebolehan Dimana mereka mengubah wajah mereka masing-masing Tak lama setelah itu, putri kipas pun datang Ia mengamuk dan mempunyai perandakan Gunung Huakou Putri kipas yang sangat marah kepada siluman kerbau Mengipasnya hingga terpetal jauh Padahal sebenarnya itu adalah Sun Gokong yang sedang menyamar Hmm benar-benar apes ya guys Sun Gokong yang sudah terlebar jauh diseret prajurit dan dibawa ke neraka Karena ia dianggap sebagai siluman kerbau Siluman kerbau yang asli kini menyesal karena ia berpikir telah mencelakai Sun Gokong Ia segera menyusul Sun Gokong ke neraka Sun Gokong, siluman kerbau dan putri kipas mengamuk di neraka Mereka bertiga bahkan membakar buku catatan hidup dan mati Mereka berpikir Raja Neraka telah bersikap semena-mena Dengan menentukan kapan seseorang harus mati Sedangkan Raja Neraka sendiri bisa terus hidup abadi Hmm nakal sekali kan guys Sun Gokong ini Sekarang kita kembali ke Kayangan Panglima Tianfeng yang masih dibutuhkan cinta kepada Chang'e Nekat pergi ke tempat Chang'e secara diam-diam Perbuatan yang sangat tidak pantas ini diketahui oleh Raja Dia dihukum untuk menjalani seribu macam siksaan cinta Hmm dari dulu memang begitulah cinta Dari tanya tiada akhir Sekarang kita kembali ke Sun Gokong Di bumi sedang terjadi kekacauan Terjadi bencana di mana-mana Sun Gokong mencari sumber masalah tersebut Dia pergi ke istana Raja Naga Di sana ia akhirnya menemukan sumber masalah Ternyata ini diakibatkan oleh jarum laut yang kini bergoyang-goyang Karena Sun Gokong menganggap itu adalah sumber masalah Ia pun mencabut jarum laut itu ke darat Tidak disangka-sangka ternyata jarum laut itu menyukai Sun Gokong Dan akhirnya Sun Gokong menjadikannya sebagai pusaka Yang kini kita kenal dengan Toya Sakti Raja Naga yang tidak suka hal ini Melaporkan Sun Gokong ke Raja Langit dengan tuduhan tindak pencurian Di saat yang bersamaan Raja Neraka pun datang Ia melaporkan Sun Gokong telah mengacaukan seisi neraka Dengan kesalahan sebesar itu Raja Langit pun murka Ia memerintahkan Dewa Erlang untuk segera meratakan Gunung Wako Namun salah satu Dewa yaitu Bintang Mas Taipei mengusulkan hal lain Dia mengusulkan untuk memberikan jabatan kepada Sun Gokong di Istana Langit Dengan tujuan bisa mengontrol perilaku Sun Gokong Sang Raja memerintahkannya untuk menjemput Sun Gokong datang ke istana Ia datang ke tempat Sun Gokong dan menawarkan Sun Gokong untuk menjadi pejabat langit Yaitu menjadi pengurus kuda Ia membohongi Sun Gokong kalau itu adalah jabatan yang sangat tinggi di Istana Langit Dan dengan polosnya Sun Gokong mempercayai hal tersebut dan naik ke istana Meskipun itu adalah jabatan yang sangat kecil di istana Namun Sun Gokong merasa sangat senang Ia mempercayai bahwa ini adalah jabatan yang sangat tinggi Yang bahkan setara dengan Raja Langit Duh kasihan sekali ya guys Tak lama setelah itu Sun Gokong kembali berulah Ia berteman dengan delapan dewa dan mengajaknya mabuk-mabukan Keramaian tersebut sampai terdengar di telinga permain suri Permain suri yang tidak senang memerintahkan salah satu dewa untuk menghentikan Sun Gokong Dewa tersebut keceplosan Dengan marah ia mengatakan kepada Sun Gokong bahwa jabatannya itu benar-benar rendah di Istana Langit Mengetahui hal tersebut Sun Gokong sangat marah Dia segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke Gunung Waku Sun Gokong menceritakan apa yang dialami kepada Silomin Kerbau Mereka berdua kesal dan akhirnya mereka sepakat untuk menobatkan Sun Gokong sebagai Raja Keralangit Mengetahui hal tersebut Raja Langit tidak senang Dia menganggap Sun Gokong telah melecehkan langit Dia pun berniat untuk meringkus Sun Gokong Namun lagi-lagi bintang emas Taipei melundunginya Ia mengusulkan kenapa tidak kita iakan saja delar Sun Gokong tersebut Supaya Sun Gokong merasa senang dan ia tidak akan lagi membuat kekacauan Kini Sun Gokong telah kembali kekayangan Ia merasa sangat senang karena akhirnya kehebatannya itu diakui oleh langit Di sana ia juga diajari tentang sopan santun Tapi kita sendiri tahu kan bagaimana sikap Sun Gokong Ia malah melarikan diri dan pergi jalan-jalan Dia melihat seorang dewa yang sedang pergi terburu-buru Dewa itu mengaku dia akan pergi ke pertemuan buah persik Sun Gokong yang mengetahui hal itu merasa marah Karena ia tidak diundang Ia merasa dirinya tidak dihargai Tiba-tiba Dewa Erlang muncul Dan pertarungan pun tidak terelakkan Dewa Erlang juga mengatakan kepada Sun Gokong Bahwa jabatannya sebagai Raja Keralangit itu tidak nyata Dan itu hanya digunakan untuk mengakang Sun Gokong Bintang Mas Taipei datang untuk memisahkan mereka Sun Gokong pun menanyakan hal ini kepada bintang Mas Taipei Dan bintang Mas Taipei mengaku bahwa yang dikatakan Dewa Erlang itu sepenuhnya benar Karena merasa sangat kesal telah dibohongi Sun Gokong mengacaukan pertemuan buah persik Dia memanggil anak buah keranya untuk membantunya menghabiskan seluruh buah persik Setelah merasa puas ia kembali ke Gunung Guako Raja Langit marah besar Ia lantas mengutus pasukan Dewa yang dipimpin oleh Dewa Erlang Untuk menghancurkan Gunung Guako Perang pun pecah Pertarungan antara para jurid langit dan bangsa Kera pun terjadi Dengan taktik yang licik Para Dewa menangkap seluruh Kera di Gunung Guako Mereka mengancam akan membakar seluruh Kera Jika Sun Gokong tidak mau menyerah Dan tidak ada pilihan lain guys Sun Gokong pun menyerah Tiba waktunya Sun Gokong dijatuhi hukuman penggal Namun hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada Sun Gokong Dikarenakan Sun Gokong sangat sakti Dan diri yang kebal terhadap senjata apapun Menanggapi hal ini Salah satu Dewa mengusulkan untuk membakar Sun Gokong Karena ia sangat yakin tungku apinya Mampu menghancur leburkan Sun Gokong Hukuman dijatuhkan Dan Sun Gokong dimasukkan ke dalam tungku api Selama 49 hari 49 hari berakhir Tungku dibuka dan Sun Gokong Sehat walafiat Ia malah memakan pil api Yang membuat penyakini menjadi semakin sakti Dia langsung pergi ke tempat Raja Langit Dan mengacaukan seluruh istana Karena tak ada satu pun Dewa Yang bisa mengalahkan Sun Gokong Akhirnya Budarulai pun turun tangan Karena kesalahannya tersebut Budarulai pun marah Ia menghukum Sun Gokong Dengan mengencetnya di bawah gunung lima jari Sun Gokong kini sudah tak berdaya guys Sedikit demi sedikit Sepertinya dia telah menyesel di perbuatannya Kini kita kembali ke Panglima Tianfeng Dia dihukum menjalani seribu macam siksaan cinta Hukuman tersebut mengharuskan dia Menjalani rengkarnasi berkali-kali Untuk menjalani kisah cinta yang tragis Dia pun merasa sangat tersiksa Dengan hukuman ini Dan pada suatu ketika Dia pun mengamuk di neraka Ketika akan rengkarnasi lagi Akibat dia memberontak Dan berlarian kesana kemari Tak sengaja dia pun terjatuh Kedalam rengkarnasi hewan Hal ini mengakibatkan Dia terlahir sebagai manusia setengah babi Panglima Tianfeng Yang kini berwujud manusia setengah babi Sangat meresahkan warga Lantaran ia kerap mencuri dan mengganggu gadis-gadis muda Warga marah dan menghajar Tianfeng Tidak berhenti sampai disitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!